Intro Kisah nyata, narkoba menjerat pekerja malam. Misha, bukan nama aslinya, adalah salah satu pekerja di klub malam yang terjaring rahasia penegah hukum Februari tahun 2020 lalu. Misha lahir dan besar di salah satu kota di Sungsel, Kota Agung. Ayahnya adalah pecandu narkoba, kemudian berpisah dengan ibunya. Misha membenci perilaku ayahnya, pemakai narkoba, mengalami keributan dengan ibunya, dan akhirnya pergi dengan tidak punya tanggung jawab terhadap lima anak-anaknya. Misha yang bercita-cita menjadi militer gagal daftar karena dalam perjalanan menuju pendaftaran mengalami masalah pembegalan. Kayu Agung memang termasuk kota yang rawan di Sungsel. Misha kemudian mencoba peruntungan ke ibu kota. Dua orang kakaknya Misha juga pemakai narkoba. Sehingga Misha benar-benar membenci narkoba karena dampaknya terlihat di kehidupan keluarganya. Merantau ke Jakarta. Berbekal informasi dari temannya, Misha merantau ke Jakarta. Dia bekerja di salah satu tempat karaoke di Jakarta Selatan. Misha harus bersusah payah melepas jilbabnya saat masuk ke tempatnya bekerja, klub malam karaoke. Perlahan, Misha memutuskan melepaskan jilbab yang sudah dia kenakan sejak belia. Alasannya, tidaklah pantas mengenakan jilbab padahal pekerjaannya di tempat klub malam karaoke. Misha dituntut bekerja 8 jam 1 hari. Jam kerja dari sore atau malam hari sampai larut pagi. Misha memiliki kemampuan bernyanyi. Dengan penghasilan yang ada, Misha berniat menabung. Faktanya, uang yang diperolehnya sering menguap untuk keperluan perawatan kecantikan, shopping, makan, dan seterusnya. Tabungan tetap kosong, menguap seolah dimakan jin. Misha kemudian menjadi perempuan malam Jakarta pada umumnya. Pagi hingga siang adalah waktu untuk istirahat. Namun, Misha juga manusia yang mempunyai sisi fitrah. Dia masih mengingat Tuhannya, membiasakan sholat subuh sebelum melanjutkan istirahat. Terjerat narkoba. Sejak awal tahun 2020, Misha mendapat tawaran kerja di tempat baru dengan penghasilan lebih menjanjikan. Dari menjadi penyanyi di klub malam, Misha mencari peruntungan sebagai LC Ladies Company di tempat hiburan malam kenamaan di ibu kota. Pekerjaannya adalah menjadi pelayan tamu. Selain mendapatkan honor dari jumlah voucher yang diperoleh, Misha juga mendapatkan uang tips dari tamu. Besaran tips tergantung tamu, tidak ada standar. Umumnya, semakin total melayani tamu, maka dia akan mendapatkan tips lebih besar. Sementara tiap voucher diperoleh dari melayani satu orang tamu. Di tempat kerja baru tersebut, rekannya, yang juga karyawan baru, menilai bahwa tempat ini cukup tinggi peredaran narkobanya. Indikasinya adalah dari jumlah air mineral yang dijual. Temannya yang lebih berpengalaman melihat ada banyak botol air minum yang berserakan sebagai efek haus dari para pengguna narkoba, khususnya narkoba sintetis ampetamin. Misha tidak paham pada mulanya. Sampai dia benar-benar paham ketika dia tidak bisa mengelak atau dipaksa minum pil haram tersebut. Misha selalu diminta untuk minum pil yang disebut vitamin oleh tamu. Dalam dua pekan, Misha berhasil mengelabui tamu dengan pura-pura menelannya. Padahal, Misha hanya menelan dan menaruhnya di bawah lidah. Setelah situasi kondusif, dia akan mengeluarkannya kembali secara diam-diam di kamar mandi. Misha dapat menahan pil tersebut tidak tertelan minimal 30 menit. Namun, dua pekan lalu, tamunya mengetahui bahwa Misha tidak meminumnya dan marah. Karenanya, Misha mencoba meminumnya, walaupun hanya setengah. Temannya memang memberikan nasihat agar tidak minum langsung satu biji, karena Misha adalah pemula. Setelah meminumnya di hari itu, berikutnya Misha tidak lagi sungkan untuk minumnya. Perasaan bersalah dan takut ada di hatinya, tapi perasaan menikmati efek dari ampetamin mendorongnya. Apalagi disertai pembenaran menghargai tamu, tuntutan bekerja. Secara profesional, dan uang yang dijanjikan. Selain itu, tempatnya bekerja dikenal aman untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi, faktor internal dan eksternal mendukungnya untuk menggunakan ampetamin. Narkoba telah berhasil menjeratnya, efek happy dari candu narkoba telah memengaruhinya. Jika Misha tidak berhenti saat ini, pada suatu waktu, dia akan dibenci oleh anaknya sendiri, sebagaimana dia membenci ayahnya. Jadi, berhentilah menggunakan narkoba. Sebelum narkoba menjerat Anda dalam mata rantai setan jaringan kejahatan narkoba yang jauh lebih dalam.